halo guys assalamualaikum hari ini apa kabar semoga sehat selalu jadi hari ini aku mau bikin menu kue khas bugis namanya barongko jadi kali ini aku mau bikin yang ala-ala jaman dulu ya tanpa blender nah untuk bahan-bahannya simple ya aku ada pisang aku pakai satu sisir pakai yang masak ya mateng ya aku pakai kuning telur biar warnanya cantik terus pakai telur ayam 7 biji terus pakai santan juga nah ini dia aku kupas jadi aku bela aku buang ke tengahnya biar nggak ada biji-biji pisangnya nah ini dia yang aku bilang yang jadul aku lupa aku nggak tahu ini namanya intinya ini dia kayak blender lebih bagus sih menurut aku pakai ini lebih dapet rasa barongko zaman dulunya walaupun capek banget jadi kalau pakai ini tuh pisangnya dipotong-potong kayak gini terus kita putar tapi kalau kalian nggak punya ini ya udah pakai blender aja ya tapi kalau blender harus halus ya jangan dikasarin nanti rasanya nggak enak ya lanjutnya aku mau bikin bungkusan barongkonya jadi kita tuh pakai dua daun daun atas harus pakai daun yang lebih mudah untuk daun luaran harus pakai daun yang tua belah ya biar kalau udah dicetak seperti ini daunnya nggak robek jadi pakai cetakan barongko ya ini terbuat dari kayu kalau udah terbentuk seperti ini jadi kita keluarin cetakan kayunya langsung kita ikat untuk ikatannya pakai daun pisang juga ya guys nah ini dia deh jadinya banyak kan next kita lanjut ke adonannya ini dia bentukan kalau pakai blender zaman dulu ini udah aku kasih santan ya aku lupa video jadi ini adonan pertama aku kasih santan sedikit-sedikit terus aku diamkan aku bikin adonan telur ini aku pakai 7 butir telur ayam jangan lupa telur ayamnya yang seger ya biar nanti rasanya enak terus kita aduk dulu ini lanjut aku tambahin lagi gula ya sedikit aja sih satu sendok aja jadi kalau udah kayak gini adonannya udah merata nanti kita campurin ke adonan tahap pertama Oke karena adonan pisang tadi aku udah kasih santan ini aku tambahin lagi ya jadi untuk santan itu aku pakai 2 liter santan cair terus tambahin adonan telur yang tadi udah dibikin ya ini aku tambahin tiga tetes pewarna kuning telur biar warnanya cantik jangan lupa tambahin 1 per 2 sendok garam ya biar ada rasa manis gurihnya ini aku tambahin susu kental manis kalau kalian pakai bungkusan kalian pakai sekitar 7 bungkus saja ya atau 5 bungkus saja tergantung dari rasa kalian jangan lupa kalian icip-icip karena memang barongko itu rasanya manis adonannya udah jadi langsung kita tuang ya ke cetakan barongko jadi jangan tuang full ya tuangnya dikit aja jadi diprediksiin aja ya beb ya jangan sampai adonannya full di cetakan habis itu langsung lipat terus kita iket pakai tali nah ini dia jadi deh jadi banyak banget ya langsung kita kukus jadi untuk pengukusannya sekitar 15 menit sampai 20 menit ini udah ada yang mateng guys aduh harum banget pokoknya ini enak banget sumpah nah ini dia udah jadi kita buka dulu ya guys pokoknya ini anti gagal ya cara aku jadi bentukannya tuh rapi padet juga jadi nggak lembek nggak keras juga pokoknya rasanya pas di mulut karena aku bikinnya banyak jadi aku mau kasih ke mertuaku thank you ya yang udah nonton video aku sampai ketemu di video selanjutnya bye